Kapan lagi ngeliat ya Ichi Isagi kenok Gimana kan? Ini epp bakal collab sama bululok Bululok Ini kalo kalian kagak nonton bululok ya Wah Gelo sih guys Anim tergila ya konsepnya dengan permainan sepak bola Dimana satu tim terus isinya striker semua Kalo kalian belum tau isi animnya kaya mana gitu ya Seluruhnya striker dan semuanya pengen jadi yang pengen ngegoalin Ini seru banget ya Tiba-tiba masuk ke MF coy Wah keren 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 Dan ini bocoran di Advance Server Kayaknya besok atau lusa gue udah bisa review Advance Server Jadi kalian tungguin aja temen-temen Dan kali ini kita bakal bahas Free Fire X Bururok Langsung aja kita keyin gamenya Let's go Oke temen-temen ya Karena ini bahasnya Free Fire X Bururok Ini gue bakal ganti bajunya dengan baju bola gak sih? Nah ini dia coy Oke udah jadi guys ya Kita jadi Nagi coy Wah Kalo di Bluelock tuh gue suka karakter ya si Seishiro Nagi ini sih sebenernya Daripada Yoichi Isagi ya Langsung aja gue bahas apa aja yang bocorannya coy Ya ini dapet dari TikTok ya Kita bandingkan nih guys Ini dari sebelah kanan dan kirinya ya Oke ini nih 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 momen ketika si Nagi nya Ngambil bola ya Jor Jor Wah Gila ini gue lupa udah lama gak nonton vlog Seinget gue di ini kekuatan ataupun skill utamanya si dia ini bisa nerima umpan bola dari segala arah ya First touch Nah first touch nya kayaknya Nah bolanya gue gak gak tau lah Dan ini update di FF cuy Gila sih Langsung balik badan loh Gila ya udah ada bocoran nemotnya temen-temen Dimana ini dari Bluelock langsung loh Ngambil scene film dari Bluelock temen-temen ya Kita coba liat yang lain ya Updaten-updatennya ya Ini gue dapet dari TikTok juga nih cuy Famas Bluelock Ntar juga udah bakal glue wall Bluelock Factor Motor ya Banner Uniform Itu baju ya Nagi Oh ada Nagi sama Isagi cuy Uidiiih Nagi dan Isagi Boleh lah ya Ya sebenernya kurang lebih outfitnya Bluelock kayak gini sih ya Ini kalo kalian liat nih Mirip-mirip lah cuy Cuman bedanya ya dia pake kaos doang gitu Terdalamnya ya Kayaknya garis-garis biru gini lah cuy Oke ini beberapa update-an yang lain juga nih Ini ada sepatu Apa nih sepatu? Entah siapa nih Oktober, November, Desember Ini kayaknya Lidpass ya Lidpass cuy Nama Blue Lock X Free Fire Gila Ini kalo dari klik kita bisa liat ya Dua karakter yang pake Ririso Yang pertama Yoichi Isagi guys Nah karakter pertama ini adalah Yoichi Isagi temen-temen Yoichi Isagi ini Karakter utama dari film Blue Lock ya Dengan skillnya tuh Pokoknya Dalam diri dia tuh ada monster lah Kayak gitu lah cuy ya Pokoknya setiap kita tuh ada monster guys Dan monster itu yang akan membuat kita menang Dalam suatu sepak bola ya Atau dalam bermain game Kalian istilahnya tuh kalo lagi dalam keadaan terjepit monster tuh bakal keluar lah Nah si Yoichi Isagi ini lah ya karakter utamanya yang keren banget sih Dia bisa ngelawan musuh-musuh yang lebih kuat dari dia jauh lebih kuat ya Tiba-tiba gitu loh Tapi dengan latihan yang masuk akal juga sih Tiba-tiba marah Terus menang gitu Sama juga ada Seishiro Nagi ini temen-temen Seishiro Nagi ini orang yang paling mawet Main sepak bola ya Saya ingat gue gitu ceritanya Cuman dia tuh bakatnya tuh terlalu OP coy Dia gak ngasah bakatnya aja dia udah gila gitu bakatnya Apalagi pas masuk Blue Lock ini dia terpancing ya Karena orang-orang jago-jago gitu Sebenernya ada satu lagi sih ya Bacira temen-temen Cuman Bacira ini kayaknya gak dimasukin di update-an kali ini temen-temen Karena Bacira disini yang gue liat kagak ada ya Ini yang kita bisa liat nih Nagi sama Isagi doang Jadi kagak masuk tuh si Bacira Padahal Bacira oke banget loh Dia punya monster juga coy Padahal parah banget Jir kagak masuk coy Bacira Oke itu dia untuk Blue Lock ya temen-temen Update-an Blue Lock kali ini Blue Lock X Free Fire yang sangat-sangat GG sih Dan update-an selanjutnya tuh ada senjata baru M590 temen-temen Kan kemarin gue bilang ada shotgun baru guys Nah M590 shotgun nih Coba kalian pernah dapet shotgun ini di game apa Coba guys Intinya ini shotgun baru yang bakal rilis Apakah pelurunya dikit 3 biji atau bisa beredet ya Kita liat aja ntar Shotgun terbaru tuh kayak gimana ya Apakah bisa bersaing dengan shotgun-shotgun baru sekarang Dimana ada Trogon Ada Mach 7 Ada shotgun panjang Ada shotgun 2 Cuman yang gak kepake tuh shotgun spas Sama charge booster masih kepake sih Dan juga gue dapet update-an di next update nanti tuh bakal ada helikopter 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 Ada poin-poin gitu yang bisa didatengin helikopter Kita bisa naik dan kita bisa pindah ke poin-poin selanjutnya Katanya begitu Tungguin aja update-an nya ya Kalau emang bener ini nambah lagi gitu kan Update-update-update-an kendaraan yang bisa dinaikin coy Nambah lagi skinnya ntar juga Ya jadi itu dia ya update-an yang bakal ada di IPC server nanti Kebetulan ya menurut gue tuh harus ada monster gitu gak sih monster kayak luar gitu Jadi GG cuy Atau Blue Lock Senjatanya tuh ada monsternya gitu Karena kan Blue Lock identik dengan monsternya gitu ya Sama juga ada Emote satu lagi nih Emote nyikat sepatu Eh wah kurang aja udah sih masuk Emote Temen kita yang nyikat sepatunya cuy Parah banget sih guys Emang temen kita mau gitu ya Oke guys mari kita cobain aja langsung ya Ada karakter Blue Lock yang mirip Belas gini ya guys Senjanya mirip bakal-bakal begini cuy Bakal-bakal begini lah gak jauh-jauh beda Ntar pasti karakter Blue Lock ada garis-garis birunya gini-gini lah Kaling Ya menurut gue sih Blue Lock oke ya Karena Blue Lock salah satu anime baru juga yang cukup meledak Apalagi kemarin tuh kan Jepang habis menang tuh lawan Bukan kemarin tuh udah lama banget ya Setahun kemarin gitu Menang lawan mana Jerman atau lawan Tim besar mana gitu Menang kau Oke menang tahu cuy Tidak 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 cuy Tidak lagi cuy Tidak 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 ini dong suara gitu dong sini dek ini di komitita ini cuy nice so nice so yuk mari sini dek melawan Yoichi Isagi guys waduh bisa oke let's go kita main bola dulu cuy ini emote bola di FF udah ada sih ya sebenernya nanti lebih keren lagi kalau udah masuk blok oke temen-temen ya kita berhasil ya guys jadi mungkin review updatean kita kali ini teman-teman semoga bisa kalian semoga bermanfaat buat kalian guys ini salah satu collab yang nggak nyangka-nyangka sih gue gue kira tahun ini efek tuh collabnya cuma sama Demon Slayer gitu ternyata ada blok lagi belum tahun depan sama Naruto gitu berarti kalau misalnya ini jadi itu mungkin di bulan 9 ya guys September cuy September bakal rilis blok kayaknya thank you semua sudah nonton itu dia gimana komentar kalian coba atas collabnya FF dengan blok ini dan update-update baru yang bakal rilis nanti kayak shotgun helikopter mekanisme global yang baru katanya cuma nggak tau masih 50-50 juga guys tuliskan guys atau kalian pengen collabnya sama siapa gitu jangan sama blok bang bagusnya sama ini mbak itu nah coba komen di bawah gue pengen tau kita jumpa lagi di next content oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya dan sayonara